Pemirsa pencemaran di Kali Bekasi ini memang merugikan warga sekitar. Saat ini saya mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pakar pencemaran air, Bapak Adi Raga Pratama yang juga merupakan dosen di Fakultas Teknik Lingkungan di Universitas Indonesia. Pak Raga, selamat pagi ya Pak. Selamat pagi, Mbak Indi. Terima kasih sudah diundang, Mbak. Terima kasih juga sudah mau menemui saya dan juga berbincang bersama dengan Pemirsa TV One ini, Pak. Pak Raga tentu sudah melihat ya Pak kondisi Kali Bekasi yang ada di dekat kita ini, di samping kita. Nah, kalau Pak Raga sendiri melihat ya kondisinya ini sudah seperti apa sih? Apakah pencemarannya sudah sangat buruk atau bagaimana Pak melihatnya? Ya, Mbak Indi. Oke, jadi kalau kita bicara pencemaran, supaya pemahamannya sama ya, kita biasanya gunakan istilah dari KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup juga, ada empat level, Mbak, pencemaran. Jadi pertama itu kualitas baik, yang kedua cemaringan, yang ketiga cemar sedang, yang keempat cemar berat. Nah, gimana cara kita nentuin itu cemaringan, sedang, berat, atau tidak tercemar, itu biasanya kita ambil sampel, kemudian kita uji lab, nah kemudian kita cocokkan dengan parameter-parameter pencemaran air, Mbak. Kalau lebihnya, kalau lebih dari baku mutunya cukup besar, kita bilang dia cemar berat. Tapi kalau tidak melebihinya sedikit, kita bilang dia cemaringan dan sebagainya. Berarti secara kasat mata ini nggak bisa dinilai, dari warna mungkin, kalau sekarang kan warnanya hijau, keruh gitu ya Pak ya, dan kemarin sempat warnanya hitam pekat, berbau, bermusa lagi. Itu gimana tuh? Betul, memang ada cara kita menentukan kualitas air yang dengan cepat ya secara visual, namun walaupun itu penentuannya bukan kuantitatif. Ketika warna dari perairan itu tidak bening, atau tidak jernih, maka kita bisa mengatakan ada indikasi pencemaran di situ, Mbak. Mungkin seperti itu ya. Namun untuk lebih lanjut lagi, apakah tergolong seberapa buruk begitu pencemaran memang harus ditelit-terit. Kita harus uji lab tadi, kita uji lab ada parameter, namanya PP diatur di peraturan pemerintah tahun 22, sorry, nomor 22 tahun 2021. Di situ ada 49 parameter. Ada parameter fisik, dari tadi warna, kemudian ada parameter kimia, ada organik, nitrogen, ada logam, kemudian ada parameter biologis juga. Dia mengandung bakteri-bakteri yang bersifat patogen atau tidak. Jadi dari 49 parameter itu, kita hitung, kita uji lab, kemudian kita masukkan ke rumus, dapat dia statusnya cemaringan, cemar berat, cemarsedang atau baik. Paraga, tapi ini kalau dari warga sekitar kan curiganya bisa jadi antara dua faktor penyebab pencemaran kali Bekasi. Yang pertama adalah sampah domestik, sampah rumah tangga, dan yang kedua adalah sampah industri. Nah kalau paraga sendiri melihatnya penyebabnya apa nih, Pak? Oke Mbak, jadi mungkin kalau kita, pertama-tama mungkin saya tidak bermaksud melangkahi laporan atau kajian yang sering dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ya Mbak ya. Cuman kalau kita lihat dari peta, dari daerah aliran sungai Kali Bekasi ini, hulunya itu ada sungai Cilengsi, satu lagi sungai Cikeas. Oke, kita sambil jalan boleh apa ya? Boleh. Sungai Cilengsi, sungai Cikeas. Iya, betul. Nah, kalau berdasarkan secara umum, biasanya sumber pencemar air sungai ini di Indonesia ada empat kegiatan biasanya, Mbak. Oke. Jadi ada kegiatan pemukiman atau tadi domestik, ada industri, ada pertanian, dan ada pertambangan. Nah, tapi kalau kita lihat kawasan sungai Cikeas atau daerah aliran sungai-sungai Cikeas dan Cilengsi itu, maka pertambangan rasanya tidak ada yang signifikan ya. Kalau pertanian pun saya rasa tidak akan bisa sampai membuat airnya warna hitam. Oleh karenanya dimungkinkan atau kemungkinan besarnya ini dari domestik dan industri. Nah, ini juga kalau kita lihat pakai Google Earth ya, di sekitar sungai Cikeas dan sungai Cilengsi pun memang didominasi oleh area industri dan area pemukiman. Oke, berarti untuk solusinya kita harus petakan dulu ya, Pak. Faktor penyebabnya itu apa ya? Betul, faktor penyebabnya apa. Dan mungkin sih kalau menurut saya, pertama ya secara regulasi, Mbak, sebetulnya sudah cukup ketat. Jadi setiap industri yang akan beroperasi, dia harus memenuhi izin lingkungannya, izin pembuangan limbah cairnya untuk bisa beroperasi. Kalau sudah beroperasi pun dia butuh pelaporan secara berkala. Nah, masalahnya pelaporan secara berkala ini kan didasarkan pada sampel air limbah yang diambil sesaat. Nah, menurut saya kedepannya mungkin akan lebih baik kalau dikembangkan sistem online deh. Jadi bisa memantau kualitas air secara real time. Nah, ini memang sudah juga diinisiasi oleh, atau sudah program ini sudah masuk di KLHK juga dengan sistem-sistem seperti Onlimo yang sudah berjalan untuk saat ini. Oke, tapi ini harapannya juga menjadi perhatian kita semua ya, supaya bisa lebih menjaga lingkungan, agar pencemaran kali ini bisa kita minimalisir ya. Dan jangan ada lagi lah yang namanya pencemaran polusi-polusi air ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Adiraga atas insight-nya untuk kami. Dan kalau begitu saya kembalikan ke studio. Apa kabar Indonesia Pagi? Ya, ini ada Rivi dan juga Kamarati. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Adair Indi. Ini berbincang langsung. Ini kondisinya lagi El Nino kekeringan. Jangan sampai lah sumber-sumber air ini tercemar. Sayang banget, Fi. Betul, sekali mengganggu aktivitas warga masyarakat.